Halo people with the spirit of opening, nama saya Angga dan saya seorang product designer. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu programmer dan mungkin kalian sudah excited ya untuk memulai menjadi seorang programmer. Well, sebelum itu kita akan mendapatkan senjata utama kita terlebih dahulu sebagai seorang programmer yaitu adalah algoritma. Algoritma adalah suatu alur yang terdiri dari beberapa proses dan menjelaskan bagaimana program kita bekerja. Sebagai contoh saya ingin membuat suatu program yang dapat membantu orang-orang untuk membeli tiket kereta secara online tanpa mereka harus datang kepada stasiun terdekat. Maka disini akan banyak sekali prosesnya dan proses-proses itu nantinya akan menjadi satu alur yang akan dijalankan oleh program kita sebagaimana mestinya. Oke, misalnya disini proses utama adalah kita meminta pengguna program kita untuk memberikan stasiun tujuan pada program kita. Setelah kita mendapatkan input dari pengguna kita untuk stasiun tujuannya, maka program kita akan melakukan tugasnya untuk memeriksa apakah kereta yang menuju stasiun tersebut tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka program kita secara otomatis akan memberikan informasi detail kepada pengguna kita. Dan disini pengguna kita dapat melanjutkan proses selanjutnya yaitu adalah transaksi. Jadi dalam algoritma ini banyak sekali proses-proses yang dapat kita lakukan seperti melakukan matematika, pengelolaan data, meminta input pengguna, dan masih banyak lainnya. Well, sebagai seorang pro-gamer, algoritma ini perlu kita pahami dengan sepenuhnya. Karena jika tidak, nanti program yang akan kita bangun kemungkinan besar akan memiliki suatu kegagalan sistem atau biasa disebut oleh pro-gamer itu adalah bug. Oke, people with the spirit opening, semoga bisa kalian mengerti. Dan jika masih bingung, silakan kalian tanyakan langsung kepada saya melalui Instagram buildwithangga. Well, pada video selanjutnya, kita akan coba perkenalan tentang bahasa pemograman, tentang bagaimana kita dapat berinteraksi dengan komputer. Oke, people with the spirit opening, sampai jumpa pada video selanjutnya.